kita ukurkan ke polybag yang akan kita tanamkan nah ini sudah sesuai kita coba kan begini nah sudah sesuai salam jumpa kembali sobat kali ini kita sudah jumpa dalam video pembuatan alat pelobang polybag main nursery jadi ini polybag pre nursery ini menggunakan polybag 10-15 polybag yang relatif kecil karena untuk mengejar agar cepat ditanam karena lahannya sudah ready alat pelobang ini kita butuhkan dalam memudahkan aktivitas kita mentransplantingkan bibit pre nursery ini ke polybag besar seperti yang disana disana itu adalah polybag main nursery nya yang kita gunakan adalah polybag 25 x 30 jadi saat ini kita menggunakan paralon ini ini adalah paralon 2,5 inci ini 3 inci bedanya terlihat bedanya ya kita menggunakan 2,5 inci yang pertama kita harus memastikan yang pertama kita harus memastikan diameter pipa lebih besar daripada diameter polybag kita itu kategorinya jadi polybag berapa pun kita gunakan di pre nursery alat pelobang ini harus lebih besar dari polybag seperti ini bisa masuk dia nah bisa masuk baik yang pertama kita potong ini pipanya ini kita ukur dulu ya sekitar 40 cm panjangnya ini sudah kita kasih tanda disini 40 cm ya kemudian kita membutuhkan juga pipa yang lebih kecil seperti ini saya menggunakan pipa ukuran 1 inci boleh 1,5 ini untuk gagangnya jadi kita masukin begini nantinya silang begini kita lubangi disini sama disini kita masukkan tapi terlebih dahulu pipa ini kita pipihkan ini bulat jadi pipih begini nantinya caranya adalah kita panaskan di kompor kita panaskan begini sebelah aja dulu supaya tangan kita gak ikut kepanasan lalu kemudian kita press menggunakan kayu seperti ini kita tekan nah sehingga bentuknya pipih seperti ini ini dia pipih ya kemudian kita lakukan untuk sebelahnya lagi lalu kita press menggunakan kayu ini dia pipa yang tadi bosku sudah pipih seperti ini dan ini yang akan kita masukkan ke dalam ini kita tembuskan seperti jadi seperti ini bentuknya nantinya jadi dia akan masuk seperti ini kita akan membuat lubang tahap pertama kita akan membuat tanda disini kita garis seperti ini kita buat tanda ya ini tandanya kemudian kita lakukan pelubangan kita lubangi ini terbentuk lubang seperti ini dan kita mengarahkan ke atas dan ke bawah ini ke bawah ya kemudian ke atas begini mengikuti tanda yang kita buat tadi nah sudah masuk bosku seperti ini kemudian kita buat lagi di daerah sini di sebaliknya kita buat lubang bulat ini seperti ini kurang ke arah sini bosku kira-kira sudah kurang lebih agar tidak terlalu longgar maka kita akan melakukan sedikit pemasahan ini dia lubangnya ini dia sudah pas sudah masuk kita buat kiri kanannya imbang dan inilah alat kita gunanya ininya dipipihkan tadi supaya ini tidak berputar oke bosku ayo kita coba ini dia alatnya tadi bosku sobatku untuk lebih akurannya kita akan mengukur ketinggian lubang yang akan kita buat kita akan buat tandanya disini caranya adalah kita ukur dengan tinggi polybag seperti ini kita lihat isi tanahnya ini jadi tingginya segini tidak se-polybag tapi setinggi tanah ini tanah yang di dalam polybag ini ya segini kemudian kita tandai seperti ini lalu kita beri tanda keliling seperti ini kita buat tanda keliling kita garis nah ini dia tandanya ini dia tandanya dalam lubang yang akan kita buat yang sesuai dengan tinggi polybag atau tinggi tanah di dalam polybag yang kecil oke kita coba sesuai dengan tingginya itu garis tadi nah itu garisnya sesuai dengan garis oke kemudian kita angkat nah ini isi tanahnya kita letakkan di penampungan atau di angkong atau di mana saja kita coba lagi nah sesuai dengan garis tadi kemudian kita putar sedikit kita angkat ini hasilnya bosku kita ukurkan ke polybag yang akan kita tanamkan nah ini sesuai kita coba kan begini nah sudah sesuai ya ada sedikit celah untuk kita memadatkan ataupun mengaplikasikan pupuk oke bosku begitu alat ini bekerja selamat mencoba